Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Jasmine Aselia Putri dengan NIM 16.022.04.057 dari kelas DP4401B. Di kesempatan saya kali ini, saya akan mempresentasikan tugas studio desain produk saya dengan produk yang akan saya buat yaitu Portable Tumblr Blender. Alasan saya membuat produk ini adalah, seperti yang kita tahu, di zaman yang modern seperti saat ini, semua benda harus sebab mudah dan praktis, sehingga memudahkan kehidupan manusia. Tidak hanya itu, benda yang praktis dan mudah bisa menghemat banyak waktu si pengguna. Sekarang masuk ke 5W1H untuk produk yang akan saya buat. Untuk yang pertama yaitu Watt. Warna yang saya ambil adalah soft pastel yang melambangkan suasana lembut dan nyaman. Dan juga warna soft pastel merupakan warna yang sangat trendy, sehingga sangat bagus ketika dibawa. Yang kedua yaitu ada wear. Produk saya bisa dipakai di mana saja, karena portable bisa digunakan tanpa listrik dan dibawa kemana saja. Yang ketiga yaitu adahu. Produk ini bisa dipakai di semua kalangan usia 15-50 tahun, baik itu remaja dan orang tua. Produk ini tidak bisa dipakai oleh anak di bawah umur, karena terdapat mata pisau yang bisa membahayakan, kecuali oleh pengawasan orang tua. Yang keempat yaitu why. Kenapa saya membuat barang ini? Karena bisa memudahkan dan mempercepat membuat jus dibandingkan dengan blender yang biasanya. Yang kelima yaitu ada when. Produk ini sangat menghemat waktu. Produk ini dipakai ketika ingin membuat jus atau minuman, ketika akan buru-buru pergi, sehingga bisa dibawa untuk bekal. Yang keenam yaitu how. Cara memakai produk ini tidak banyak berbeda dari blender pada umumnya. Hanya saja tidak perlu dicolok listrik dan tinggal memencet tombol on atau off. Lalu tinggal mencabut botol pada blender dan siap dibawa. Selanjutnya, kita masuk ke eksplorasi sistem gerak dari produk yang akan saya buat. Inspirasi dari sistem gerak blender portable ini adalah dari sistem gerak dinamo pada mobil-mobilan Tamiya. Sistem kerja dari dinamo itu sendiri yaitu mengubah energi kinetik menjadi energi listrik dengan menghasilkan gerakan memutar. Dan berikut adalah foto tampak samping dari dinamo. Berikut adalah mood board yang sudah saya buat dengan nuansa soft pastel yaitu pink dan putih sebagai warna pada produknya. Selanjutnya, masuk ke scamper. Yang pertama yaitu substitute. Di sini saya mengganti wadah blender menjadi botol. Yang kedua yaitu combine. Saya mengkombinasi blender dan botol menjadi satu. Yang ketiga yaitu modify. Saya mendesain produk ini dengan ergonomis sehingga mudah dibawa. Yang keempat yaitu eliminate. Saya menghilangkan kabel colok listrik dengan USB port. Berikut adalah sketch saya yang sudah saya buat untuk produk saya. Selanjutnya yaitu blocking 2D dan 3D. Di sini saya sudah menggambarkan tata letak dari mesin pada portable blender. Berikut adalah tata letak daripada dinamo, pemutar bled, roda gigi, dan soket baterai. Mekanisme kerja dari portable blender ini adalah Kabel disambungkan dari baterai ke saklar on-off. Lalu kabel disambungkan dari saklar ke dinamo. Lalu daya yang disalurkan akan menuju ke saklar. Bila saklar dinyalakan, maka daya listrik akan tersalur. Bila saklar dimatikan, maka daya listrik akan terputus. Saat saklar dinyalakan, aliran listrik akan menuju ke dinamo. Sehingga dinamo akan bergerak. Lalu aliran listrik yang terdapat pada dinamo akan menggerakkan dinamo. Dan pisau blender akan berputar. Berikut adalah sketsa revisi yang sudah saya asistensikan dan saya sketsa ulang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.